Mantan Menteri Sosial Juliari, Peter Batubara, disebut meminta fee dari tiap perusahaan vendor penyedia pansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras saat bersaksi dalam kasus tugaan suap pansos. Dilansir oleh Tribunews.com, Hartono Laras bersaksi untuk terdakwa Harifan Sinabuke dan Ardian Iskandar Madanaca dalam kasus tugaan suap kepada Mensos Juliari, Peter Batubara, di Pengadilan Tipikor, Jakarta pada Rabu 3 Maret 2020 petang. Hartono mengaku ada permintaan fee atau yang ia sebut sebagai uang operasional berdasarkan pengakuan Adiwayono selaku kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen ke Mensos. Kemudian, Jakso mendalami keterangan soal peruntukan penggunaan uang yang dikumpulkan dari para vendor penyedia paket Mensos tersebut. Mulanya, Hartono menyebut uang itu untuk kegiatan-kegiatan Gemensos. Namun, merujuk dari keterangan yang disampaikan Adi, uang itu dipakai untuk operasional Juliari Batubara. Kedatian demikian, ia mengaku tak tahu besaran uang yang diterima Juliari dari para vendor. Dirinya juga mengklaim sama sekali tak menerima uang tersebut. Hartono mengatakan ia hanya membantu memberi referensi agar pemilihan vendor penyedia paket Mensos dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung. Ia menampik jika mereferensikan vendor tertentu, hanya saja terdapat banyak vendor yang mendatanginya. Diberitakan sebelumnya, Harifan Sidabuke didakwa menyoap Mensos Juliari Batubara, serta dua PPK Adiwayono dan Mateus Joko Satoso sebesar 1,28 miliar rupiah. Sementara itu, Direktur Utama PT. Tiga Pilar Agro Utama, Ardian Iskandar Madanaja, didakwa menyuap Juliari Batubara, Adiwayono dan Mateus Joko Satoso senilai 1,95 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!